Eko Rudianto, 32, si jahat yang memperkosa dan menghabisi nyawa perempuan di Arjasari berinisial K, perempuan itu ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Kota Baru Arjasari, Kabupaten Bandung, Senin, 6 Maret 2023. Eko sendiri merupakan tetangganya sendiri, Eko melakukan perbuatan kejinya itu pada Jumat, 3 Maret 2023. Eko mengaku, baru seminggu tinggal di perumahan tersebut, awalnya ia akan melakukan pencurian terhadap korban, saat kejadian, dia melihat korban sendirian. Dia juga tahu dari tetangga yang bilang korban baru gajian, Eko mengatakan, saat itu dikiranya, korban sedang bekerja, rumahnya kosong. Ternyata, ada korban yang baru selesai mandi dan hanya mengenakan handuk saja. Tapi pas saya masuk ternyata ada orang di rumah. Gak ada niat membunuh, spontanitas semua, ujar Eko, yang sehari-harinya bekerja menjadi buruh serabutan, Eko menjelaskan, saat itu, korban teriak-teriak maling, maka ia ikat leher korban sampai tersungkur. Setelah itu saya balikan badannya, handuknya terbuka, lalu saya setubuhi. Waktu disetubuhi dia masih hidup, masih bernafas, masih melawan, narik baju saya, katanya. Setelah itu, kata Eko, langsung meninggalkan korban, dengan menutupinya pakai selimut. Saya langsung kabur, ke daerah kota Bandung, ucapnya.